Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan membuat sambal kimchi ya langsung aja simak videonya let's go Hai teman-teman ini tadi potongan lobak yang udah kita paru ya teman-teman kita masukin bumbunya ini udah ngerebon ya teman-teman masukkan secukupnya Oh ya teman-teman ini adalah nenek dan bibi aku ya teman-teman yang membantu proses pembuatan sambal kimchi ini setelah kita membersihkan sawi putih tadi kita langsung membuat sampel kimchi ini teman-teman terus setelah pembuatan sambal kimchi ini setelah proses penggaramannya selesai kita langsung proses pembuatan kimchini teman-teman jadi simak terus video-video teman-teman jangan dilewatkan Oke jangan lupa di like comment share dan di subscribe teman-teman kemudian kita masukkan parutan jahe teman-teman nah ini nih ini parutan jahe masukkan secukupnya aja kemudian ratakan biar nanti pas diaduk semua bahan bisa menyatu ya teman-teman terus masukkan parutan bawang putih teman-teman ini bawang putih yang sudah dihalusi teman-teman masukkan secukupnya aja dan kemudian ratakan selamat menikmati penyakit kemudian masukkan potongan daun bawang ya teman-teman ini daun bawang yang udah diiris kecil-kecil dan udah dicuci bersih ya temen-temen selamat menikmati tequila with some salt and wine oh my am i all right thanks for asking doing just fine and i say that you're looking real nice we'll have to chat right now before i get high when you came to my eyes i feel like i'm on cloud nine you've been holding for the july i think i can go all night the way you thought your lamp blush is how you get kemudian masukkan cairan perasa kimian teman-teman biar kimchinya terasa sedap masukkan secukupnya saja nah ini cairan nih kita masukkan setengah botol aja hai 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 selamat menikmati kemudikan masukan gocokaru ya teman-teman ini tuh cabai yang udah halus ya teman-teman pedas banget ini aslinya yakin kalau teman-teman pengen coba ini akan ada di rumah di rumah aku ada ya teman-teman setelah dimasukkan kita aduk-aduk ya teman-teman hati-hati kena mata soalnya kalau kena mata ini sangat perih jadi kita aduknya pelan-pelan aja begini nih teman-teman aduknya selamat menikmati 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 terus diaduk teman-teman sampai bumbunya benar-benar merata dan semua lobaknya ini terlumuri dengan bumbu ya teman-teman teman-teman selamat menikmati 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 next video selamat menikmati